Bantuan 1 miliar rupiah bagi korban gempa di Padang, Sumatera Barat itu bagian dari program Basnas terhadap masyarakat yang tengah mengalami kesulitan. Menurut Ketua Umum Basnas, Didin Hafiduddin, tahap awal bantuan dikeluarkan sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, Basnas juga mengirimkan tenaga medis. Nah direncanakan untuk bantuan gempa di Padang ini, kita akan menyiapkan dana sekitar 1 miliar. Tapi dana ini tentu saja bukan semata-mata cash uang, tetapi dalam bentuk yang lain. Kita akan siapkan obat-obatan dengan para dokternya, kita akan kirim 9 orang para dokter. Kemudian juga kita akan kirim pakaian, makanan, selimut, ya kemudian mukena untuk sholat, sarung, dan hal-hal yang lain yang diperlukan. Bantuan yang diberikan kepada korban gempa ini hingga 2 bulan mendatang dan diprioritaskan pada rehabilitasi pasca gempa. Saras, Gunawan Antara TV, Jakarta